Intro Sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran laut TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar menggelar doa bersama dan tabur bunga di atas kapal perang KRI Makassar 590 di Perairan Makassar Untuk mengenang kisah heroi komodori Yosudarso sebagai komandan KRI Macantutul 15 Januari 19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 atau Lantamal 6 Makassar menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga di Perairan Makassar di atas kapal perang KRI Makassar 590 Upacara tabur bunga Hari Dharma Samudera Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 6 dan Lantamal 6 Makassar berik jenten I marinir Amir Kasman bertujuan untuk mengenang sejumlah pertempuran laut yang dilakukan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dengan puncaknya pada pertempuran di Laut Aru yang menyebabkan gugurnya komodori Yosudarso dan tenggelamnya kapal motor Torpedo Boot atau MTB RI Macantutul pada 15 Januari 1962 silam pada hari ini kita merayakan atau memberi hati hari dan masa mudra yang sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Januari yang telah serangkan di tanggal 16 Januari kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting dimana Hari Dharma Samudera adalah hari mengenang perjuangan para pahlawan khususnya pahlawan-pahlawan TNI Angkatan Laut yang sudah berjuang tadi sudah dibacakan tentang peristiwa-peristiwa pertempuran laut yang terjadi dimana gugur para pahlawan semua bangsa TNI Angkatan Laut ini menjadi suatu momen yang sangat penting bagi TNI Angkatan Laut karena kita semua sebagai penerus atau generasi TNI Angkatan Laut tentunya akan mencontoh atau meneladani perjuangan bagi para pahlawan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia yaitu di jajaran TNI Angkatan Laut kebetulan pada saat ini di wilayah Lentang Malenam dilaksanakan di Kairi Makassar dimana di hadiri oleh unsur-unsur Perpukum Indah Suri Selatan dan ini membutuhkan bahwa kita semua para penerus para generasi muda siap melanjutkan perjuangan para pahlawan peristiwa ini untuk memberikan semangat kepada para pelaut dan prajurit TNI Angkatan Laut yang masih ada untuk meneruskan perjuangan beliau Yos Sudarso terutama dalam pertahanan, kedolatan, dan keselamatan di seluruh perairan nasional berharap peringatan Hari Dharma Samudera yang menggambarkan keberanian Komodor Yos Sudarso juga dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan meneruskan jejak perjuangan pahlawan nasional Dari Makassar, Sulawesi Selatan di Malima TV melaporkan Terima kasih telah menonton!